Ini dia pake ukuran 130 guys Soalnya kecil Keliatan, ramping Cuman dia kayak masih baru Si bannya itu tuh guys Dan di depan gue ini ada cewek Nah dia ini, liat nih NMAX ini dia pake ban ukuran 140 Kalau kata gue ya Soalnya keliatan lebar banget guys Kita liat lagi ya Tuh, pasti dia ukurannya 140 Bannya guys Persibdai Persibdai guys Nih, ini gue nikul nih guys Nih, anjir Mantep dong Cepel loh, banyak loh Bannya cepel Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi guys Sama gue Ivan Guys di channel Gue Ivan Menerima tuh vlog Ini Bandung sekarang kok jadi rame lagi ya Nih, jalan Riwo loh ya Iya guys Jadi macet Jadi macet gini loh Tadi gue turun dari Merdeka Kesini Lumayan Macet Rame Dan disini gue Dan disini gue mau Ngebahas Tentang ban yang cocok untuk Ban NMAX ya Tentunya itu guys Jadi di video sebelum-sebelumnya tuh Gue pake ban Pirelli guys Pirelli Angle Scooter ya Yang ukuran 110 Per 130 Yang belakang Yang depan 110 guys Dan Gue pemakaian ban Pirelli itu Udah serah Eh udah seratus Udah 4 tahun guys Gue 4 tahun pemakaian Dan 3 tahunnya tuh Ban gue udah kerasa Nggak enak guys Udah Merasa Ada gejala-gejala demam Batuk Pilek Panas tiris Migren Sama Ujung-ujungnya Kena ginjal guys Ban gue Kayak orang aja Anjir Jadi ban gue yang Pirelli itu Udah 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 waktunya harus diganti ya Asik Anjir Mantep banget ini gue Jadi ban yang Pirelli gue tuh Udah habis ya Ban belakangnya guys Dan Yang awet tuh Ban depan Cuman Kalau yang Ban depan itu Masih awet Cuman si ban nya udah ngelebar guys Bentuknya Nggak bulet Nggak bulet Kayak donat Dan yang Ban belakang yang Pirelli gue tuh Udah 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 Nggak bulet Dan udah botak Tengahnya Ternyata Ban Pirelli itu Sob kumpon Ternyata guys Yang gue tau Mah Ya Gitu Jadi Tengahnya gampang Habis guys Habisnya tuh gue Kalau nggak salah Tiga tahunan ya Udah ngerasa Udah nggak enak Bannya tuh Dan empat tahun Gue ganti Bannya Dan sekarang gue Berpindah ke Maxis Maxis Fitra Fitra Depan 110 Belakang 130 Jadi Ban standar normal lah Gue ini mah Kenapa gue pilih yang Ban standar normal Alasannya Ini guys Jadi biar Performa motor gue tuh Enak gitu guys Hampang Ibaratnya tuh Jadi kenceng Kenceng meskipun kirian doang Gitu Nggak Bore up gitu Kalau bore up ntar Berebet Jadi gue mah pake kirian doang Soalnya Kalau Misalkan Kalian setting Di Ban 120 Depan Dan belakang 140 Ntar berat guys Kalau kata gue Soalnya di temen gue tuh Ada si Rifat ya Dia pake Max juga Dia pake Ban Maxis juga Fitra Ukurannya 120 Per 140 Iya 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 Nggak goak Jadi kalau kata gue sih Kurang Kurang Ini kurang apa Kurang 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 geraget Nah untuk Larinya Katanya mah Kalau pake ban ukuran segitu Berat Nah Ketenaganya jadi ngempos Nah jadi baru gerat lah Intinya mah Nah itu Makanya yang gue hindarin tuh Gue ngemu pake ban gede Kalau ban gede sih emang Buat nikung-nikung enak ya Cuman ya Buat top speed Sama nikung juga Sebenernya kurang sih Soalnya ban nya Gede banget lah Lebar lah gitu Dan sedangkan Ini gue Nih belok nih Mantep coy Ini gue pake ban Pirelli lagi Pake Maxis Fitra ya Ukuran 110 Per 120 Belak 130 Belakang Jadi enak guys Kalau kata gue mah Seriusan Enak banget guys Buat di tikung-nikung Enak Buat di Top speed Enak Rampang gitu guys Soalnya ban Standaran Yamaha Ukurannya segini Dan kalau misalkan Kita ngambil ban Ukuran Besar 120 Depan Dan belakang 140 Ntar lama-lama tuh Si ban tuh bakalan Jadi kotak gitu guys Nggak bulet Nggak bulet Kayak kita pertama beli Nggak akan kayak gitu Pasti bahkan ngelebar Nah Yang gue hindari Itu guys Gue nggak mau kayak gitu Mending yang standar aja Yang standar juga Kalau udah lama-kelamaan Jadi Kotak guys Nggak bulet Kayak kita pertama beli Nah gitu Yang gue hindari Dan Ban Maxis ini Banyak tipenya ya Buat N-Max itu Yang gue tau mah Maxis itu ada Fitra Terus M1 F1 ya Kalau nggak salah Ah gue nggak tau Pokoknya gue pake ini Maxis Fitra aja ya Harganya tuh Gue beli 710 Itu 710 ribu itu Udah sama Ini Obat Anti Galau Kalau kata si bapak itu mah Disebutnya Kalau kata gue mah ya Obat anti ranjau Jadi kalau ke tojos Paku katanya ya Nggak usah ditambah Bilangnya Kalau udah pake cairan itu Tinggal ditarik aja Sininya Pakunya Soalnya si bapaknya udah dilapisin Cairan itu lah Ya Nggak tau gue juga ya Bener apa nggaknya Dan Yang gue rasain sekarang Ini gue pake Ban Maxis Fitra ini Baru Sekitar semingguan Enak banget guys Lengket gitu Wani lah Wani Titikungan Wani UU Odagan gitu Yang paling Gue seneng itu Saat nikung-menikungnya gitu guys Cepel Enak kan Serius Kalau kata gue mau guys Jadi hari ini Gue pulang aja Gue barusan habis Matoin Ini Yang Apa Yang akat Tadinya Tadinya mau ngumpul Sama barudak Sama barudak Pastur Cuman gue nya males Katanya di pasirnya hujan guys Dan gue males hujan-hujanan Kayak gitu lagi mah Udah sama sparkboard gue Nggak ada Eh bak Motor gue udah Nggak ada sparkboardnya Belakangnya Jadi gue Nginarin aja Menipulang aja Ntar aja besok Mainnya Sekarang mah Waktunya Persibdai Persibdai guys Nih Nih gue Nikung nih guys Nih Anjir Mantep dong Cepel Bannya loh Bannya cepel Jadi buat kalian Yang masih bingung Pake ban apa Buat NMAX Udah pake Ban Maxxis aja guys Ban Maxxis itu enak guys Gue juga Suka banget Anjir Udah cocok belum Gue jadi Ambasador Ambasador kok gini amat Dan gue Mau foto-foto dulu Ntar dimana ya Yang sepi ya Tapi ini tuh Gue tuh Antarmu main Tapi galau Besi hujan Males Kalo udah hujan Ini pulang aja Ini pulang aja Besok lagi aja Sekarang mah Waktunya pulang Ngedit Video Upload Udah Sering upload Video Jadi si Youtube tuh Nilai kita tuh Dia aktif nih Channel Dianya aktif nih Enggak 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 Berdagung Gitu Enggak Enggak Non sih Enggak Alpah mulu Gitu 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 Kalo pengen Jadi youtuber Di youtube Kita harus konsisten Meskipun viewers kita tuh Kecil ya Bodo amat Yang penting Menter juga Pasti naik 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 Guys Gitu Youtube itu Si viewersnya Ntar juga makin naik Makin naik Tenang aja Guys Ini ntar gue Nikum-nikum Dimana lagi Barusan disitu Udah Asal kurang gerget Kalo Ban Atau Ini apa sih Standarnya Belum gas rukum Bawah Tee Hahaha Ini sekarang Bandung Udah rame lagi Udah penuh Dengan wisatawan Luar kota Ini yang gue liat Liat nih Ada banyak Plat B Plat B Dan di depan gue Ini ada cewek Nah Dia ini Liat nih NMAX ini Dia pake ban Ukuran 140 Kalau kata gue Ini ya Soalnya keliatan Lebar banget Guys Bannya tuh Gede banget 140 itu Kalau yang 130 Yang gue Standar Kecil Dia pake apa ya Tuh Gede Kalau misalkan Ntar ya Kalau misalkan Udah lama-lama Kelamaan Kita pake ban Yang lebar Kayak gitu Ntar gede Guys Jadi ngelebar Kotak Makanya gue Males Kalau ntar Lama-lama Kayak gitu Tuh Sekarang mah Kita pulang aja lah Istirahat lah Kita udah kerja Barusan Kerjanya cuma Bentar Tiga jam Tiga jam Kita lihat lagi ya Tuh Pasti dia ukurannya 140 Bannya guys Ban belakangnya tuh 140 Kalau gak kata gue ya Soalnya keliatan banget Gedenya itu Bannya tuh guys Beda Nah Nah kalau ukuran 130 Tuh Yang di depan Tuh cewek Dia pake NMAX Kita ikutin ya Nah Ini dia pake ukuran 130 guys Bannya Soalnya kecil Keliatan Ramping Cuman dia Kayak masih baru Si bannya itu Tuh guys Ini si Teteh ini Pake ukuran 130 Ban belakangnya Dan Depannya Paling 110an Itu Sama yang kayak gue Jadi itulah Kalau kata gue Alasan gue Kenapa gue Pake ban Maxxis Ukuran standar Ketimbang ban Ukuran gede Karena gue Menjauhi Yang tadi gue Maksud Dan di depan Ini ada cewek Ceweknya Berdua Dan yang belakangnya Kayaknya Ya begitu Pake knalpot Brong Enak ya Digasnya Jadi kalo Kita kesel Disah di gas Dibrong Brong Ampun Bang jago Ya udahlah Ini videonya Gue sudahin dulu Ntar gue lanjut lagi Terima kasih Yang sudah menonton Jangan lupa Di like Comment Dan subscribe Gue pamit Assalamualaikum Marahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax